Satgas PDI Perjuangan turunkan ratusan poster dan baliho, bergambar calon presiden petahana, Jokowi Dodo dengan kostum raja di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pasalnya, alat peragak kampanye ini dinilai memberikan citra negatif kepada calon presiden yang mereka usung. Selain itu, alat peragak kampanye ini tidak dikeluarkan oleh PDI Perjuangan. Lewat pimpinan daerah PDI Perjuangan Jatang masih menunggu niat baik pemilik alat peragak kampanye untuk menjelaskan tujuan memasang ribuan poster tersebut. Di seraja Jokowi dinilai tidak tepat dan menurunkan citra Jokowi Dodo di era demokrasi. Oleh karena ini, ini adalah APK yang saya katakan tidak menerbitkan simpati, apalagi mencerahkan, apalagi berunsur edukasi, enggak ada. Atas dasar pertimbangan tersebut, PDI Perjuangan kemudian melaksanakan, itu diturunkan. Dengan soft, kami bilang, seluruh DPC partai, kita instruksikan struktural partai, akan menurunkan APK itu sebaik-baiknya dan menyimpan di kantor partai. DPD PDI Jatang telah mendapatkan informasi. Pemasangan poster dibayar 5 hingga 10 ribu rupiah untuk setiap APK. Diperkirakan, pemasangan ribuan poster menelan biaya 3 sampai 4 miliar rupiah. Ribuan posteran Baliho Raja Jokowi sempat beredar di seluruh Jawa Tengah, terutama kawasan Demak, Magelang, dan Banyu Mas. Perlu penyelidikan lebih lanjut, apakah ini bentuk kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Tim Liputan melaporkan untuk NET.